5 Jenis Kelabang Terbesar Di Dunia Yang Terlihat Menakutkan Hai semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Hewan Populat Apakah kamu pernah melihat kelabang? Yep, hewan merayap, berkaki banyak, beruas-ruas Dan menggeliat ini, kadang kita temukan pada tumpukan kayu Seresa daun, hingga di bawah batu Namun, kamu mungkin hanya melihat kelabang berukuran kecil saja Itu pun cukup membuat Mugeli sekaligus takut Lalu, apakah ada kelabang yang berukuran tidak biasa? Jawabannya adalah ya Bahkan, tubuh mereka bisa mencapai puluhan sentimeter loh, teman-teman Kelabang apa saja kah itu? Nah, berikut hewan populer sajikan sejumlah spesies kelabang terbesar di dunia Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasimu Agar kamu tak ketinggalan update yang terbaru dari channel Hewan Populat 5. Etmostigmus rupuripus Jenis kelabang reksasa pertama adalah Etmostigmus rupuripus Kelabang jenis ini bisa kamu temukan di seluruh wilayah Australia, Papua New Guinea, Tiongkok, Jepang, hingga Indonesia Mereka adalah hewan yang aktif pada malam hari atau nocturnal Pemakan serangga, cacing, keong, hingga arah kineda Nah, untuk mengenalinya, mereka memiliki tubuh berbentuk panjang dan rata Umumnya berwarna orange kehijauan, hitam, coklat, hingga kuning oranye Sementara kaki dan antena mereka berwarna kuning Kelabang yang bisa tumbuh hingga 16 cm ini hidup menempati daerah kering dan basah Seperti serasa daun, kulit kayu, hingga di bawah bebatuan 4. Sekolah Penrahiros Sekolah Penrahiros atau Kelabang Gurun Raksasa Adalah kelabang terbesar yang berasal dari Amerika Utara Ukuran tubuh mereka dapat mencapai 17 hingga 20 cm Disertai 21 atau 23 pasang kaki Warna tubuh mereka cukup bervariasi Sementara kepala dan ekor mereka umumnya berwarna merah dan hitam kehijauan Mereka adalah hewan yang aktif pada malam hari Dan menjadi predator bagi hewan invertebrata dan vertebrata berukuran kecil Mereka dapat melumpuhkan hewan buruan mereka dengan menyuntikkan racun atau venom yang mereka miliki Untuk mencarinya, kamu bisa menelusuri daerah barat daya Amerika dan Meksiko Utara 3. Sekolah Pendra Subsinipus Jenis Kelabang yang satu ini punya sebaran geografis yang cukup Mereka bisa kamu temukan di semua wilayah Asia yang berdiklim tropis dan subtropis Nama lokal mereka pun cukup beragam Seperti Tuhu sekolah Pendra Subsinipus ini dapat mencapai panjang hingga 20 cm Berwarna merah atau coklat kemerahan Dan kaki berwarna kuning atau kuning oranye Mereka begitu agresif dan akan menggunakan forkipus atau sepesang kaki pada kepala mereka Untuk menyuntikkan racun kemangsa mereka 2. Kormo Cepalus Rupricus Jenis kelebang reksasa selanjutnya bernama Kormo Cepalus Rupricus Mereka adalah kelabang endemik dari benua Australia dan Pulau Utara Selandia Baru Ukuran tubuh mereka bisa mencapai 25 cm Dengan 21 pasang kaki Gerakan mereka begitu cepat Memangsa invertebrata bertubuh lunak Bahkan membunuh reptil Dan anak burung juga loh teman-teman Gigitan yang menyakitkan dan racun yang mematikan Bisa melumpuhkan lawan mereka seperti laba-laba Cacing Dan siput Untuk menemukannya Kamu bisa mencari mereka bersembunyi di bawah batu atau kayu 1. Skolopendra Gigante Selain dikenal dengan sebutan Skolopendra Gigante Kelabang jenis ini juga punya nama lain loh teman-teman Sebut saja Amazonian Giant Centipede Dan Prevent Giant Yellow Like Centipede Tubuh hewan berkaki banyak ini dapat mencapai panjang sekitar 12 inci Atau 30 cm Hmm saking besarnya nih teman-teman Mereka telah tercatat di Junius World Records Dan situs Australian Museum Sebagai kelebang terbesar di dunia Warna tubuh kelebang ini cukup mencolok Umumnya berwarna coklat gelap Hingga merah Dan terkadang kaki mereka berwarna kuning Jika menghitung kakinya, kamu akan mendapatkan total kaki mereka mencapai 42 hingga 46 kaki Hmm banyak juga ya teman-teman Kelabang yang berasal dari Karibia dan Amerika Selatan ini Bisa kamu temukan di tempat lembab seperti kayu busuk, serasa daun, dan tanah Itulah tadi sejumlah spesies kelabang terbesar yang ada di dunia Menurut kamu, manakah jenis kelabang yang paling berbahaya? Yuk silahkan tulis di kolom komentar Sebelum tayangan ini berakhir, jangan lupa like dan share video ini Agar semakin banyak orang yang mendapatkan informasi menarik dari hewan populer Intro